Halo emelovers, balik lagi di channel ini, Keluhan MOBA. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya, dan bahagia selalu. Pada pembahasan video kali ini, gue akan membahas tentang hero yang memiliki saudara atau hubungan kakak adik di Mobile Legends. Sebelumnya sih udah pernah dibahas juga di channel ini, cuman ada beberapa hero yang belum dimasukin di video tersebut. Buat yang belum nonton, kalian bisa cek nanti linknya ada di deskripsi atau di pojok kanan atas ya guys. Nah, di video kali ini akan menambahkan kekurangannya cuy. Video sebelumnya juga lumayan ramai, ya itu semua karena kalian. Oke langsung aja kita bahas videonya, tapi sebelum itu dukung channel ini terus dengan cara like dan subscribe-nya, supaya channel ini bisa berkembang juga kayak yang lain. Berikut hero yang memiliki hubungan kakak adik part 2 Mobile Legends. Yang pertama ada Mia dan Estes. Mia adalah seorang marksman di Land of Dawn, sedangkan Estes adalah support yang dapat mengendalikan permainan dan melindungi rekan satu tim dia. Jadi hubungan mereka ini emang bersaudara guys. Mereka berdua berada di daerah yang sama, yaitu Lunar Temple. Nah, untuk Mia ini tinggal di Azria bersama dengan Elf lainnya coy. Mia tinggal berada jauh dari perselisihan dunia, tapi gak disangka pasukan Daemon bisa menyerang dengan tiba-tiba. Nah, untuk melindungi tanah airnya itu, Mia sebagai Prestes of the Moon memimpin Mount Elf lainnya dalam menghadapi musuh. Begitu juga dengan Estes guys. Dia juga memiliki kuasa di Lunar Temple tersebut. Estes adalah seorang raja yang memerintah Mount Elf, sedangkan Mia menjadi pemimpin di suatu daerah Asria Woodlands. Estes memerintah seluruh pasukan Mount Elf saat ada penyerangan. Gak peduli mereka cedera serius atau tertidur lelap. Estes dapat melindungi mereka. Keduanya bersaudara bekerja sama untuk melindungi tanah air mereka guys. Hero yang bersaudara selanjutnya adalah Tigreal dan Fanny. Hubungan antara Tigreal dan Fanny adalah kakak beradik. Tigreal adalah seorang tanker, sedangkan Fanny merupakan seorang asasin. Sebagai adik dari Tigreal, Fanny tumbuh di bawah perlindungan keluarga dan kakak laki-lakinya sejak masih kecil. Tapi suatu hari, Tigreal menerima sebuah tuduhan atas kesalahannya dalam pertempuran. Hal ini membuat Tigreal dipaksa untuk bertanggung jawab akan hal itu. Karena itu Tigreal meninggalkan Empire dan pergi ke Northern Valley, sebuah benua di utara. Setelah masalahnya selesai, Tigreal kembali lagi ke Empire dan menjadi pemimpin dari Like Orders. Fanny juga bertarung dalam kelompok yang dipimpin kakaknya itu guys. Awalnya Fanny bergabung menjadi prajurit tuh, dilarang sama keluarganya. Bahkan Fanny merancang senjatanya sendiri. Fanny berhasil menyelesaikan tugas demi tugas dan menjadi prajurit atas usahanya sendiri. Next yang ketiga, Argus dan Rafaela. Untuk kedua hero ini memiliki hubungan yang unik sih. Argus dan Rafaela adalah saudara kembar kakak beradik. Rafaela dan kakak laki-lakinya yang bernama Argus itu adalah seorang angel alias malaikat. Ibaratnya Argus ini adalah seorang malaikat yang jatuh lah. Argus jatuh ke abis dan hal tersebut disesali oleh Rafaela cuy. Di masa lalu, Rafaela selalu mendapatkan pujian. Sedangkan kritikan selalu diberikan kepada kakak laki-lakinya yaitu Argus. Hal ini membuat serangkaian peristiwa dan menyebabkan perpecahan antara kedua saudara ini. Sejak mendapatkan demonic blade terkutuk, Argus akhirnya dipenuhi kebencian dan jatuh ke dalam sisi iblis. Apalagi dia bisa menjadi dark angel. Sedangkan Rafaela adalah angel yang dikagumi orang-orang. Sebenarnya Rafaela ini menyesal banget atas kejadian yang menimpa dia dan kakaknya itu. Karena masalah diskriminasi antara malaikat laki-laki dan perempuan. Ya ini karena kebencian yang tumbuh perlahan dari Argus juga sih. Yang keempat, Amon dan Gusion. Mereka berdua sama-sama mengisi role assassin guys. Amon adalah hero baru yang dirilis pada season lalu. Dia merupakan seorang anak pertama dari kebangsawanan Paxley. Ous Paxley sendiri merupakan salah satu keluarga bangsawan paling berpengaruh seanteromonia. Sebagai anak pertama, Amon punya kepribadian yang cenderung dingin dan disiplin. Wajar aja hal tersebut mengingat banyaknya tanggung jawab yang akan diemban oleh dirinya di masa depan. Nah, Amon ini mirip sama Itachi di serial Naruto guys. Dia sangat menyayangi Gusion adiknya tapi kelihatannya seolah-olah Amon adalah sosok yang dingin dan jahat. Bukti bahwa Amon menyayangi Gusion sebagai adiknya tuh. Suatu waktu, Gusion bertengkar hingga melukai wajah Amon. Alih-alih membalas, Amon cuma menepuk kepalanya guys. Dengan perlahan sebagai gestur rasa sayang tanpa bicara satu katapun. Tindakan Amon memenjarakan Gusion juga sebagai bentuk rasa sayangnya untuk melindungi sang adik. Menurut kalian sendiri gimana nih? Komen aja di bawah. Oke bonus, Valir dan Val. Sebenarnya mereka berdua bukan bersaudara apalagi kakak adik. Mereka berdua adalah rekan atau teman dekat yang sudah seperti saudara guys. Kalian ada gak nih teman yang sampai sebegininya? Jarang-jarang sih karena biasanya teman datang hanya saat mereka butuh atau kita senang aja. Saat kita susah, kita cuma sendirian. Val adalah seorang penyihir dari Winford. Sedangkan Valir adalah seorang penyihir dari Firethroat. Kedua kota tersebut dikenal sebagai kota kembar. Setelah ada perubahan di Land of Fire, Valir meninggalkan tempat tinggalnya. Nah, Val selalu berpegang pada perjanjian yang dibuat kepada Valir. Bahwa dia akan menunggu kepulangannya. Masa lalu Valir ini cukup gila sih. Dia melawan gurunya sendiri, yaitu Gord di Magic Academy. Hal ini terjadi karena Gord marah. Karena dia mengetahui bahwa Valir tuh memasukkan mantra aneh ke dalam Arken. Itulah hero yang bersaudara memiliki hubungan kakak adik di Mobile Legends part kedua. Makasih buat kalian udah nyimak videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, share bila berkenan. Sampai jumpa di video selanjutnya.